Angin oknum lah ya, yang mengataslamakan lembaga, lembaga yang begitu tuh harga 200 atau 300 ribu berpis Ya, pihak sekolah kan tentunya anggaran kan itu ada tiba-tiba gitu ya Lalu diberikan pihak sekolah ini 100 ribu, maka itu souvenir tidak akan diberikan Dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada perintah dan mohon kepada pihak sekolah apapun Ketika kedepannya ini memoto atau menahan oknum ini yang menjual atas nama lembaga daripada LSRI Saya mengenal Bang Dede Rusli, Bu Haji, bahkan ayah anda ketua LSRI Kota Tregor, ayah anda Sudar Mono Saya kenal pernah kita podcast, makanya saya kaget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun anda berada Bagaimana kabarnya dalam menjalankan ibadah puasa Tentunya berjalan dengan lancar Sahabat Lugas TV, 27 Maret 2023 Kita ingin menyampaikan kepada sahabat Lugas TV Terkait ada berita online yang kita publis Tentunya hal ini sangat menarik Bagi saya selaku Kepinak redaksi Lugas TV atau Lugas Net Berangkat dari keluhan Kepala, salah satu kepala sekolah SD Negeri yang ada di Kota Tregoron Berkonfirmasi ke saya dengan Reksahnya mereka Dimana Kerap kali Didatangi Oknum lah ya Yang mengatasnamakan lembaga Lembaga yang begitu besar Menawarkan beberapa souvenir Bermata-mata Ada yang menawarkan kaos Ada bentuk topik Bahkan kalender Lalu Menurut daripada Kepala sekolah ini Ketika tidak diberikan sesuai dengan Harga yang ditentukan Misalnya Dengan harga 200 atau 300 ribu Per piece Ya Ya sekolah kan tentunya Anggaran kan Belum tentu ada Tiba-tiba gitu ya Lalu diberikan pihak sekolah ini 100 ribu Maka itu Suvenir Tidak akan Diberikan Ya Berangkat dari keluhan ini Saya berkeinginan Mengangkat Berita online ini Keluhan daripada Pihak sekolah ini Berita online Tentunya Berita online itu Harus didasari Dengan salah satu Kelengkapnya Itulah foto Lalu saya minta Kepala sekolah itu Foto oknum itu Tidak ada Karena Beliau tidak berpikiran Sampai sana Hanya menceritakan Keresahan Bahasanya ya Lalu dia mengirimkan Beberapa foto Suvenir Ya Kelender Baru Kutansi Dengan stempel Lembaga tertentu Ya Tapi saya kaget Ketika melihat Kelender ini Bahwa ini Lembaga yang besar Enggak mungkin Dalam hati saya Enggak mungkin Meminta dana Ataupun menjual Kelender Ke sekolah-sekolah Ini Lembaga yang besar Lalu saya Mencoba Membuat foto Kelender ini Sebagai Ketsen foto Berita online saya Dengan Dengan Pengetahuan saya Saya potong tuh Logo atasnya Nama besar Lembaga ini Hanya Kelihatan Gambar Daripada Kelender Tersebut Lalu ini Berita naik Lalu Beberapa Tanggapan Positif Datang Baik senior Wartawan Yang Konfirmasi ke saya Bahwa Mengapresasi Berita ini Sangat bagus Tidak tinggal Di situ Saya Mencoba Mengkonfirmasi Ke pihak Aparat Kepolisian 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 Konsep Kulmerat Dengan Bahasa Komandan Tersebut Segera Memonitor Pemberitaan Ini Baru Tiba-tiba Datang Salah satu Pengurus Daripada Lembaga ini Lembaga Foto Ya Lembaga Foto Merasa Tidak Merasa Tidak Benar Gitu Ada Menyambangi Kesintif Sekolah Ya Tentunya Ini Menarik Maka Saya Berkesempatan Menyampaikan Kepada Pihak Sekolah Maupun Pihak Apapun Ketika Ada Yang Menawarkan Sesuatu Supernir Atas Nama Suatu Lembaga Terkencuk Silahkan Anda Bertanya Karena Negara Kita Negara Hukum Takutnya Ada Oknum Atau Masyarakat Yang Mencari Sesuatu Yang Tidak Tepat Pada Peruntukannya Bahasa Seperti Ya Sahabat Lugas TV Melalui Ya Karena Di Porto Itu Mengatasnamakan Suatu Lembaga Saya Sampaikan Di sini Bahwa Lembaga Itu Adalah Sebentar Saya akan Coba Lihat Ya Oke Ya Primer Kooperasi Leguin Veteran Republik Indonesia Provinsi Banten Tentunya Ini Lembaga Yang Sangat Besar Ya LVRI Ya Di bawahnya Itu Ada Namanya Pemuda Panca Marga PPM Lalu Yang Mengkonfirmasi Saya Adalah Ketua Pemuda Panca Marga Ibu Haji Haja Fitri Dan Sekretaris Daripada Pemuda Panca Marga Kota Telegon Kanda Dede Rusli Ya Kalau Tidak Salah Dengan Tegas Mengatakan Bahwa Tidak Ada Perintah Dan Mohon Kepada Piat Sekolah Apapun Ketika Kedepannya Ini Memoto Atau Menahan Oknum Ini Yang Menjual Atas Nama Lembaga Daripada LFRI Ya Dengan Tegas Bagi Saya Bagi Saya Hal Ini Sepertinya Sudah Berjalan Sering Menurut Pengakuan Daripada Sekolah Bahkan Berita Online Ini Mengalir Namanya Berita Online Ada Salah Satu Pejabat Di Dinas Juga Mengatakan Masih ada Yang Seperti Itu Belum Selesai Artinya Terkesan Ini Sudah Lama Ya Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda Berada Khususnya Pihak Dinas Pendidikan Segera Mengambil Respon Supaya Tidak Merasa Kegelisahan Oleh Pihak Pihak Sekolah Membuatkan Surat Edaran Bentuk Surat Edaran Bahwa Tidak Melayani Bantuan Apapun Yang Mengatas Namakan Lembaga Silahkan Bersurat Secara Resmi Ketika Lembaga A Bersurat Secara Resmi Ke Instasi Tertentu Anggaplah Dinas Pendidikan Dari Dinas Pendidikan Akan Melanjutkan Ke Piat Sekolah Untuk Melayani Atau Memberikan Partisipasi Kepada Lembaga Yang Bersurat Terkentu Tersebut Ya kan Kira-kira Gitu Saya Mengenal Bang Dedek Rusli Bu Haji Bahkan Ayah Anda Ketua SVRI Kota Celegon Ayah Anda Sudar Mono Saya Kenal Pernah Kita Podcast Makanya Saya Kaget Saya Kaget Masa Ya kan Ternyata Faktanya Dengan Tegas Mengatakan Perintah Dari Pusat Baru Ke Wilayah Daerah Baru Ke Cabang Tidak Ada Perintah Meminta Menyambangi Ketidak Sekolah Menjual Suvenir Atas nama Lembaga LVRI Itu yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda Berada Dan Kepada Pihak Kepolisian Tentunya Ini Bisa Memonitor Bahkan Saya Meminta Kepada Pihak Kepala Sekolah Foto Siapa Oknuk Yang Menawarkan Suvenir Atas nama Lembaga Dan Minta Surat Keterangan Resmi Dari Lembaga Tentu Bukan Berbicara Uang Nilai Uang Tapi Kita Harus Cerdas Jangan Mau Ditakut Takutin Saya Yakin Semua Lembaga Apalagi Lembaga Yang Saya Kenal Ini Ini Lembaga Veteran Luar Biasa Maruannya Daksat Masa Datang Ke sekolah Gak Mungkin Terima kasih Kepada Bang Dede Mohon Maaf Saya Hanya Bisa Membuat Foto Ya Keinginan Saya Supaya Ini Transparan Dan Diselidiki Karena Kejahatan Niat Kejahatan Itu Karena Ada Kesempatan Sampai Jumpa Waspada Dan Sampai Niktok Terima kasih.